Pendekar Macu Keranjang, Jilid 56 Ruangan yang luas itu menampung para tamu yang sejak kemarin sudah berdatangan Ada 14 orang jumlah tamu yang datang memenuhi undangan Lem Hai Giam Lo Mereka adalah para tokoh kengong dan datuk-datuk golongan hitam yang telah terkenal di dunia persilatan Kecuali 14 orang tamu ini, di sana hadir pula para pembantu Lem Hai Giam Lo yang diandalkan Yaitu Lem Hai Song Mo, sepasang suami istri Gua Wa Iblis Pantai Selatan, Min San Moko, Ji San Bi Dan tidak ketinggalan pula Sim Kililong yang sekarang bahkan telah dianggap pembantu terpandai oleh Lem Hai Giam Lo Tentu saja di antara para tamu itu terdapat tokoh-tokoh Pek Lian Kau yang sudah lebih dulu bersekutu dengan Lem Hai Giam Lo Setelah membuka rapat dan mengucapkan selamat datang, lebih dahulu Lem Hai Giam Lo minta pendapat para tamunya yang dihormati itu Apakah mereka setuju kalau dia menjadi bengcu dan memimpin mereka semua dalam suatu kelompok yang kuat? Sebagian besar yang sudah mengenai dan tahu akan kelihayan Lem Hai Giam Lo menyatakan setuju Akan tetapi ada beberapa orang yang merasa sanksi Seorang di antara mereka segera bangkit berdiri Nanti dulu, Lem Hai Giam Lo, sebelum kami bisa menerimamu sebagai bengcu Lebih dulu aku ingin sekali mengetahui mengapa engkau mempersatukan kita semua dan mengangkat dirimu menjadi pemimpin Beberapa orang yang tadi masih merasa sanksi mengangguk-angguk tanda setuju dengan pernyataan ini Dan Lem Hai Giam Lo melihat pula hal ini Meskipun hatinya merasa tidak senang, namun ketika melihat bahwa ada beberapa orang tokoh yang masih sanksi Dia pun bersikap ramah Dia memandang kepada orang yang mengajukan pertanyaan tadi Orang itu berusia kurang lebih 50 tahun dan bertubuh tinggai kurus Akan tetapi yang sangat mencolok adalah pakaiannya karena pakaian itu putih polos seperti pakaian orang yang sedang berkabung Akan tetapi semua orang yang hadir tahu belaka bahwa dia bukanlah orang sembarangan Dia bernama Kim San, ketua dari Kui Kok Pang Kui Kok Pang, perkumpulan lembah iblis, adalah perkumpulan golongan hitam yang amat terkenal dan berada di Kui San Kok Yaitu lembah iblis di pegunungan Hang San Kim San hendak melanjutkan pekerjaan yang dulu dilakukan kedua orang gurunya Yaitu kakek dan nenek Kui Kok Siang Mo Sepasang iblis dari Kui Kok Yang mendirikan Kui Kok Pang Dua orang tokoh yang termasuk dalam kelompok Capsa KWI 13. Iblis Seperti yang diceritakan dalam kisah Asmara Berdarah, kakek dan nenek iblis ini tewas di tangan ratu iblis Seperti juga mendiang kedua orang gurunya, selain berpakaian serba putih, Kim San atau Kui Kok Pang Chu, ketua Kui Kok Pang, ini juga mempunyai wajah yang putih pucat laksana wajah mayat Tetapi hal ini bukan menjadi tanda bahwa dia mengidap penyakit, melainkan karena dia telah menguasai ilmu Sinkang yang luar biasa dan membuat mukanya menjadi pucat dan putih Keraguan Kui Kok Pang Chu dan pertanyaan tadi memang pantas karena agaknya engkau belum mengerti akan maksud kami Para saudara yang juga masih bersangsi hendaknya suka mendengarkan baik-baik Kini keadaan pemerintah sangat kuat dan para pendekar menyembunyikan diri semua Hal ini hanya menunjukkan bahwa kini golongan kita dalam keadaan amat lemah sehingga dianggap tidak ada saja oleh para pendekar sombong itu Bukankah hal ini amat merendahkan martabat kita yang dikenal sebagai golongan hitam? Dahulu kita pernah mengalami masa jaya, pada saat 4 setan memimpin dunia hitam dibantu oleh 13 iblis Kemudian munculnya Raja dan Ratu Iblis yang mengambil alih kekuasaan Akan tetapi malah membawa kita ke dalam kewancuran Kui Kok Pang Chu mengangguk-angguk Kedua orang gurunya itu pun tewas di tangan Ratu Iblis Kalian semua tentu tahu bahwa 4 setan terdiri dari Mendiang Guru Kulam Kwe Iong, Mendiang Susiok, Paman Guru, Si Kwe Iong dan masih ada 2 orang lagi, yaitu Susiok Pak Kwe Iong dan Tung He Kwe I Kedua orang Susiok ini sekarang entah berada di mana, namun kalaupun belum meninggal dunia tentu juga sudah hamat tua sehingga tidak dapat diharapkan lagi Nah, sekarang tinggal aku seorang diri yang menjadi penerus dari 4 setan Kini murid-murid 13 iblis mulai banyak disebut orang, diantaranya bahkan Engka sendiri, Kui Kok Pang Chu, yang merupakan murid dari Mendiang Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo, 2 orang tokoh Capsa Kwe I, 13 iblis Sekarang kalau bukan aku yang memimpin, habis mau siapa lagi? Dan kalau bukan kita bersama yang bangkit untuk memperoleh kembali kejayaan masa dulu, siapa lagi? Pek Eng juga hadir di situ Sejak tadi dia hanya duduk di belakang kursi Lemhe Giamlo dan tidak bicara, hanya mendengarkan saja dan dia merasa kagum kepada gurunya yang demikian berwibawa dan ditakuti para tokoh yang aneh-aneh ini Hatinya lega dan gembira bukan main mendengar laporan Lemhe Giammo tadi bahwa ikatan jodoh antara dia dan Song Bulo sudah dibikin putus Dia tahu bahwa tentu orang tuanya akan marah sekali, akan tetapi hal itu akan dihadapinya kelak yang penting, pihak keluarga Song sudah menerima pembatalan itu Kini dia telah bebas Kui Kok Pang Chu Kim San mengangguk-angguk setuju setelah mendengar ucapan Lemhe Giamlo Akan tetapi segera bangkit berdiri seorang lelaki berusia kurang lebih 50 tahun yang bertubuh cebol, hanya setinggi leher pekeng, kepalanya kecil tapi tubuhnya besar dan nampak kokoh kuat Suaranya juga kecil seperti kepalanya ketika dia berkata lantang seperti tikus menjerit-jerit Tetapi apa maksudnya diadakan persekutuan ini? Apakah semua pekerjaan kita, baik itu perampokan, pencurian, pembajakan, penguasaan tempat judi dan pelacuran, semua itu harus dilakukan beramai-ramai? Kalau tidak ada tujuan yang jelas, tentu saja aku merasa ragu-ragu untuk menggabungkan diri Harus dilihat lebih dahulu apakah penggabungan ini akan menguntungkan kita ataukah sebaliknya? Tentu saja menguntungkan kata Lemhe Giamlo sambil memandang orang cebol itu Si cebol ini pun bukan orang sembarangan karena dia terkenal dengan nama julukannya yang menyeramkan, Heghiat Moko, iblis berdarah hitam Belasan tahun yang lampau orang mengenal nama besar Heghiat Lomo dan Heghiat Lobo, cucu keponakan murid dari iblis bertina Heghiat Moli yang juga pernah menggemparkan dunia keingau puluhan tahun yang lalu Dan sekarang keturunan terakhir yang mewarisi ilmu kepandayan mereka adalah Heghiat Moko inilah Akan tetapi jangan menganggap peringan tubuhnya yang cebol, karena orang ini telah mampu menguasai ilmu mukjidjat sehingga mengakibatkan darahnya benar-benar berwarna hitam, sesuai dengan julukannya Tentu saja menguntungkan, Heghiat Moko, Lemhe Giamlo mengulang kata-katanya kembali Kita masing-masing masih tetap mengurus pekerjaan sendiri tanpa boleh saling mengganggu, bahkan dengan adanya penggabungan ini maka kita dapat saling bantu bila mana menghadapi kesulitan Kita juga dapat menampung DNA yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan untuk membantu saudara kita yang sedang dilanda kekurangan Kalau kita bersatu dan memperlihatkan sikap tegas, memiliki kekuatan besar, tentu pemerintah tidak akan berani menekan kita, dan para pendekar pun tidak akan mampu berbuat senaknya terhadap kita Hihihihihakhiat Moko terkekeh Tentu semua orang akan selalu mengatakan kekurangan Apakah kekayaanmu akan cukup untuk membantu mereka semua, Lemhe Giamlo? DNA yang dibutuhkan akan amat besar untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan Tidak usah khawatir kata Lemhe Giamlo dengan suaranya yang seperti ringkik kuda Sumbangan akan mengalir dari mereka yang merasa diuntungkan oleh persekutuan ini Lagi pula di sini sudah hadir seorang tamu agung yang mempunyai kekayaan cukup besar untuk menjadi tulang punggung kita dalam hal menghimpun DNA Perkenalkan, saudara sekalian, inilah saudara kulana, tamu agung kita itu Seorang di antara para tamu yang sejak tadi hanya duduk dalam saja, kini bangkit berdiri Dia adalah seorang lelaki yang usianya 40 tahun lebih, pakaiannya aneh namun indah, dengan kepala dibungkus kain kepala warna-warni dan dihiasi emas permata yang berbentuk burung merak indah sekali Tubuhnya sedang saja, tetapi sikapnya berwibawa seperti sikap seorang bangsawan tinggi dan wajahnya cukup panggun Dia memang seorang bangsawan tinggi dari Birma Karena kepandainya yang sangat tinggi, dia pernah berjasa besar dan berkat kemampuannya lah Maka berkali-kali tentara dari Tiongkok dapat dicegah menguasai Birma Akan tetapi, akhirnya kulana yang masih berpangkat pangeran mempunyai ambisi untuk merebut tahta kerajaan Dia ketahuan dan terpaksa melarikan diri meninggalkan negerinya membawa harta kekayaan berupa emas permata yang tak ternilai sakin banyaknya Sejak tadi kulana hanya mendengarkan saja, akan tetapi matanya seringkali menyambar ke arah gadis manis yang duduk di belakang lem Hai Giamlo dengan pandangan mata penuh kagum dan gairah seorang laki-laki matuk keranjang Sekarang kulana bangkit dan membungkuk ke kanan-kiri, lalu berkata dengan suara agak asing namun cukup jelas Aku sudah mendengar semuanya dan apa yang dikatakan oleh Beng Cu Lam Hai Giamlo memang benar dia patut menjadi Beng Cu kita dan aku sanggup membantu Bukan hanya bersekutu agar kedudukan kita menjadi kuat Bahkan lebih dari itu, kita dapat mendirikan sebuah pemerintahan tandingan untuk menentang pemerintah yang selalu menekan kita Kalau perlu, ketika saatnya sudah masak kita rebut tahta kerajaan Kita, semua anggota persekutuan kita, yang akan duduk di kursi-kursi pemerintahan Menguasai seluruh negeri dan mengadakan peraturan-peraturan baru Akan tetapi aku harus lebih dulu melihat bukti kesetiaan kalian, baru aku mau membantu Semua orang terkejut sekali, terbelalak memandang kepada orang asing itu Begitu tinggi dan besar cita-citanya Merampas tahta kerajaan lalu mereka semua menjadi pembesar-pembesar tinggi Macam-macam bayangan memasuki pikiran mereka Ada yang membayangkan dia kelak menjadi menteri pajak Ada yang ingin menjadi menteri keuangan Tentu saja dengan harta yang berlimpahan Ada yang ingin menjadi menteri pengadilan agar dia dapat sesuka hati menghukum mereka yang tak disukainya Pendeknya ucapan Kulana tadi telah membuat mereka menghayal yang muluk-muluk Maka otomatis mereka mengangguk-angguk dan merasa tertarik Akan tetapi Kim San, ketua Kwi Kopang, masih merasa penasaran dan dia pun bangkit berdiri Saudara Kulana boleh jadi seorang yang berpengetahuan luas dan kaya raya Akan tetapi kami semua hanyalah orang-orang kasar yang selalu mengandalkan kekuatan dan ilmu silat Bagaimana mungkin dapat terjalin kerjasama antara engkau dan kami Ucapan ini jelas menyatakan keraguan ketua Kwi Kopang itu terhadap diri Kulana yang hanya kaya saja akan tetapi kelihatan seperti orang yang lemah Mendengar ucapan ini, Lam Hai Giam Ho mengeluarkan suara ketawanya yang terdengar menyeramkan Persis suara kuda meringkit Hehehe, Kim Pang Chu, engkau belum mengenal siapa adanya saudara Kulana Tiba-tiba dia menghentikan ucapannya sebab pada saat itu pula terjadi kegaduhan di pintu masuk Terdengar seruan-seruan dan tampak dua orang anggota keamanan yang berjaga di depan pintu terlempar masuk ke kanan kiri Kemudian seorang gadis melangkah masuk dengan tenangnya Kiranya dua orang penjaga itu tadi hendak mencegah dia masuk Tetapi sekali mendorong gadis itu telah membuat mereka terpental lalu bangkit dan memandang dengan kaget dan heran Lam Hai Giam Lo sendiri mengerutkan alisnya dan memandang marah melihat ada seorang gadis muda begitu berani untuk mengganggu rapat penting itu Beng Chu, lapor Dia, dia tetap memaksa untuk masuk diarpun sudah kami cegah dan halangi Kata seorang di antara dua penjaga yang didorong roboh tadi Hem, nona yang lancang, siapakah engkau bentak lem Hai Giam Lo Akan tetapi dia masih merasa sungkan untuk turun tangan mengingat bahwa dia adalah seorang Beng Chu Ada pun pengganggu itu hanya seorang gadis muda yang usianya belum ada 20 tahun Beng Chu, biar aku yang menghajarnya Pek Eng merasa marah juga melihat pengacau itu sama sekali tak menghormati gurunya Maka sekali bergerak dia sudah meloncat ke depan gadis itu Gadis itu hanya melirik saja kepada Pek Eng Akan tetapi agaknya merasa heran menemukan seorang gadis seperti Pek Eng berada di antara para datuk sesat itu Hem, anak kecil, siapa engkau? Jangan mencampuri urusan ini dan pergilah Gadis itu berkata, sikapnya sangat tenang dan memandang rendah Pek Eng yang berwatak galak itu menjadi semakin penasaran karena disebut anak kecil Namaku Pek Eng dan aku adalah murid Beng Chu Lam Hai Giam Lo Engkau lah yang harus minggat dari sini dan jangan coba-coba membuat kacau Hayo katakan siapa engkau dan apa maksudmu menerobos masuk seperti ini Darah itu pun masih muda, nyaris sebaya Pek Eng Kulitnya putih mulus, rambutnya yang panjang itu digelung menjadi dua, dan tubuhnya ramping Wajahnya cantik sekali, dengan muka bulat telur, metel, tajam, hidung kecil mancung Bibirnya merah membasah dan ada setitik tahilalat pada dagunya yang menambah kemanisannya Hem, siapa adanya aku tidak perlu diketahui orang Adapun kedatanganku ini tak ada sangkut prautnya dengan orang lain Aku hanya minta supaya suami istri Guahwa Iblis Pantai Selatan yang bernama Kwee Sung dan Tong Ciki Juga suami Siang Kuan Leng dan Ma Kim Lee, cepat maju ke ini Mendengar nama mereka disebut, dua pasang suami istri Iblis itu menjadi marah Maka mereka pun segera bangkit dari tempat duduk mereka Kami adalah Leng Hai Siang mau bentak Ma Kim Lee Kami sepasang suami Iteri Guahwa Iblis Pantai Selatan Engkau mau apa menyebut nama kami bentak pula Tong Ciki Gadis itu bukan lain adalah Siang Kuan Bilian Atau seperti yang dianggapnya sendiri Chu Bilian karena sejak kecil dia dijadikan anak angkat oleh suami istri Chu Pak Sin Seperti telah diceritakan pada bagian depan Ketika terjadi perkelahian antara dua kakek Iblis Pak Kweeong dan Tung Hek Kweeong melawan dua pasang suami istri Iblis yang dibantu banyak anak buahnya Dua orang kakek itu mengamuk dan karena orang kampung dapat diajak oleh dua pasang suami istri Iblis itu untuk mengeroyok Maka banyak orang kampung termasuk pula Chu Pak Sin dan istrinya, tewas di tangan dua orang kakek itu Mereka mengatakan bahwa Chu Pak Sin dan istrinya terpaksa dibunuh karena orang itu sudah berpihak kepada dua pasang suami istri Iblis Dengan demikian, kematian Chu Pak Sin beserta istrinya adalah akibat dari ulah Lem Hai Siang Mo dan suami istri Guahwa Iblis Pantai Selatan Inilah sebabnya kenapa Bilian mencari dua pasang suami istri Iblis ini untuk membalas kematian ayah ibunya, yang sebenarnya bukanlah ayah ibu kandungnya Pada waktu dia bertemu dengan Heihei, dari pemuda itu dia mendengar bahwa dua pasang suami istri I yang dianggapnya musuh besar itu berada di daerah selatan Maka dia pun mencari-cari dan akhirnya mendapat keterangan bahwa dia dapat menemukan mereka di tempat ini Saat tadi dia tiba di depan pintu gerbang dan melihat banyak orang berjaga dengan ketat Dia tidak mau menimbulkan keributan dan dengan kepandainya yang tinggi, dia dapat melompati padar tembok tanpa diketahui penjaga Akan tetapi ketika dia sampai di depan pintu tempat diadakannya rapat dan hendak masuk, dua orang penjaga menghadangnya maka terpaksa dia mendorong mereka sampai terpelanting ke dalam ruangan itu Ketika dua pasang suami istri itu bangkit memperkenalkan diri, Bilian memandang pada mereka dengan sinar metel, tajam Bagus, akhirnya kalian dapat juga kutemukan Hem, sesudah bertemu, engkau mau apakah hendak siang kean leng marah karena dia melihat betapa gadis muda itu sama sekali tidak menghormati mereka, bahkan terlihat memandang rendah Kau masih bertanya lagi mawa apa? Mau membunuh kalian berempat tentu saja jawab Bilian Bocah lancang mulut Makimli membentak kemudian dia pun meloncat ke depan dan langsung menyerang Bilian Si jarum beracun ini meloncat ke atas dan menerkam dengan kedua tangan membentuk cakar Suaminya dan pasangan suami istri yang lain hanya menonton saja sebab mereka percaya bahwa Makimli tentu cukup tangguh untuk menghajar gadis muda itu Agaknya amat memalukan kalau mereka harus maju mengeroyok seorang anak yang sepantasnya menjadi anak, bahkan cucu mereka Tetapi Bilian menghadapi serangan dasyat ini dengan tenang saja Dia hanya kelihatan mengangkat tangan kirinya dengan jari tangan terbuka, mendorong sambil mengeluarkan bentakan nyaring Hai ik dan akibatnya, tubuh Makimli yang masih terapung di udara itu terdorong ke belakang lalu terbanting ke atas lantai Tentu saja siang keanleng kaget bukan main dan tubuhnya sudah melayang ke atas Lalu dia menubruk ke arah kepala Bilian dengan serangan dasyat dan mematikan karena yang diserangnya adalah ubun-ubun kepala gadis itu Menghadapi serangan dasyat yang jauh lebih berbahaya daripada serangan Makimli ini Bilian menggeser kakinya ke kiri, kemudian tubuhnya membalik ke kanan dan kedua tangannya mendorong Dari posisi diserang, dia kini bahkan berbalik menjadi penyerang dari samping Siang keanleng masih mencoba menangkis ke arah kanannya, dari mana dorongan itu datang Akan tetapi seperti juga apa yang dialami Makimli tadi, tubuhnya terdorong ke kiri lantas terbanting jatuh ke atas lantai Melihat ini, Kwee Song dan Tong Ciki yang tadinya sudah siap menyerang, kini menjadi terkejut dan meragu Tak diduga oleh mereka bahwa gadis muda yang mendadak muncul dan menyatakan hendak membunuh mereka berempat itu demikian lihainya Biar aku yang menghadapi gadis ini tiba-tiba saja terdengar suara Kim San dan ketua Kwi Kok Pang ini sudah meloncat ke depan Bilian Akan tetapi kamilah yang dia cari, Kim Pang Chu kata Kwee Song Sudahlah, kalian berempat adalah pihak tuan rumah, tidak enak kalau aku sebagai tamu mendiamkan saja ada orang membuat kacau di sini Hei, nona muda, siapa engkau dan mengapa pula engkau datang-datang hendak membunuh dua pasang suami istri itu? Sebagai ketua Kwi Kok Pang, Kim San telah mempunyai banyak pengalaman Akan tetapi dia merasa heran melihat gerakan gadis itu tadi ketika demikian mudahnya merobohkan lemh ais yang walaupun suami istri itu tidak sampai terluka parah Akan tetapi dia juga maklum bahwa kini di dunia para pendekar banyak bermunculan pendekar-pendekar muda yang tidak dikenalnya Bilian memandang orang tinggi kurus yang mukanya pucat seperti mayat hidup itu, lalu tersenyum mengejek dan menjawab Mayat hidup, aku tidak mempunyai urusan dengan kamu, karena itu aku tidak mau memperkenalkan namaku Sebaliknya, siapakah engkau ini yang begini lancang berani mencampuri urusan pribadiku? Ketua Kwi Kok Pang itu memiliki watak yang tinggi hati, maka melihat seorang gadis muda seperti Bilian tentu saja dia memandang rendah Biarpun darah itu tadi telah merobohkan lemh ais yang mau, dia menganggap bahwa hal itu terjadi karena suami istri itu kurang hati-hati dan terburu nafsu Juga karena tingkat kepandayan mereka memang masih belum mencapai tingkat tinggi seperti dia Kini, mendengar pertanyaan Bilian, dia pun berkata dengan mulut menyeringai Haha, engkau ini gadis muda agaknya baru saja keluar dari sarang dan belum banyak mengenal tokoh dunia Aku bernama Kim San dan akulah ketua Kwi Kok Pang Sebaiknya engkau batalkan saja niatmu itu dan ikut bersamaku ke Hang San untuk menjadi anggota Kwi Kok Pang dan engkau akan hidup senang Kwi Kok Pang Chu, kalau boleh aku menasihatimu, jangan engkau ikut mencampuri urusan pribadiku dengan dua pasang suami istri iblis itu Lekaslah minggir dan biarkan mereka berempat maju, atau engkau akan menyesal nanti kata Bilian dengan sinar matel, tajam seperti kilat menyambar Hahaha, engkau memang anak bandel dan sombong Nah, rasakanlah tanganku Kim San yang maklum bahwa gadis ini tidak mungkin dapat ditundukan dengan halus, sudah menerjang ke depan Gerakannya aneh sekali, kaku seperti gerakan mayat dan setiap kali menggerakkan kaki tangan, ada hawa panas menyambar Melihat lawan menggunakan tangan kanan menyerangnya dengan cengkeraman ke arah leher sedangkan tangan kirinya sudah siap di atas kepala, Bilian lalu menggeser kakinya ke belakang Akan tetapi cepat sekali tangan kiri yang tadi mengancam di atas kepala itu menyambar turun, mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Bilian Gerakan itu cepat sekali dan juga kaki mayat hidup itu sudah bergeser ke depan mengejarnya Melihat keandahan serta kecepatan gerakan lawan, tahulah Bilian bahwa lawan memiliki tingkat kepandayan yang cukup tinggi, lebih tinggi daripada tingkat kepandayan lem hai siang mo Dia pun lalu mengerahkan tenaga singkangnya dan mengangkat tangan untuk menangkis ke atas Dari telapak tangannya nampak uap mengepul Dua telapak tangan itu bertemu, keduanya mengandung hawa panas dan mereka berdua terdorong mundur dua langkah Kiranya tenaga mereka seimbang dan melihat kenyataan ini, tentu saja ketua kukok pang terkejut dan heran bukan main Dia mempunyai singkang yang sangat kuat, bagaimana mungkin seorang gadis semuda itu sanggup menahan tenaganya itu, bahkan dalam adu tenaga tadi sempat membuat dirinya terdorong sampai dua langkah Dengan hati-hati dia pun kini menerjang lagi, lebih cepat dan lebih dasyat daripada tadi Bilian sudah mengukur tenaga lawan, maka kini dia tahu bahwa dengan mengandalkan tenaga, maka sukarlah baginya untuk menang Dia pun cepat mengerahkan ilmu ginkang, meringankan tubuh, yang sudah dipelajarinya dari Pak KWI Ong Begitu dia mengelap dan bergerak cepat, lawannya mengeluarkan seruan kaget Tentu saja Kim San kaget setengah mati ketika melihat betapa gadis itu tiba-tiba lenyap dari depannya kemudian hanya terlihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu gadis itu telah membalas serangannya dari arah kirinya Dia pun menangkis lantas berusaha mendesak lawan dengan serangan bertubi-tubi Namun Bilian dapat pula mengelap dengan mudah, lalu menggunakan kegesitannya untuk menyelinap dan membalas dari berbagai jurusan Kim San merasa bingung juga menghadapi kecepatan gerakan gadis itu Dia kemudian mengeluarkan suara menggereng dan mengamuk, akan tetapi serangan-serangannya itu hampir dapat dikatakan ngawur saja karena yang diserang hanyalah tempat kosong Memang sulit bagi ketua Kui Kok Pang itu menghadapi lawan yang memiliki gerakan jauh lebih cepat darinya Dia hanya melihat bayangan berkelebatan lalu menyerang bayangan itu dengan ngawur Sebaliknya, setiap kali Bilian menyerang dari sudut yang sama sekali tidak diduganya, Kim San menjadi reput dan terdesak hebat Sesudah lewat 30 jurus, ketua Kui Kok Pang itu mulai menjadi pening juga Gadis itu bergerak amat lincahnya, berputar-putar sekeliling dirinya, membuat Kim San terpaksa turut berputaran dan hal ini membuatnya menjadi pusing Pada waktu ujung kaki Bilian menyentuh sambungan lututnya, disusul tamparan pada pundak, ketua Kui Kok Pang itu tidak dapat mempertahankan dirinya lagi dan dia pun roboh Khawatir jika lawannya terus menyerang sehingga akan membahayakan nyawannya, maka terpaksa ketua Kui Kok Pang ini menggulingkan tubuhnya, lalu bergulingan terus sampai ke tempat duduk Para tamu baru dia meloncat berdiri, akan tetapi roboh lagi karena kaki yang tertendang itu masih setengah lumpuh Tapi ternyata gadis itu hanya berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum mengejek, sama sekali tidak mengejarnya Siang Koan Leng, Ma Kim Li, Kue E Siong dan Tong Ciki, kalian berempat majulah untuk menerima kematian Dan tidak perlu melibatkan orang lain yang tidak mempunyai urusan denganku, kata Bilian menantang empat orang itu Memang Lam Hai Siang Mota di roboh, akan tetapi dia tidak terluka dan sekarang mereka berempat itu saling pandang Timbul keberanian mereka karena ditantang berempat maju bersama Siapakah engkau dan kenapa engkau memusuhi kami bentak Kue E Siong, kemarahan menutupi kegelisahannya Biarlah kalian berempat mendengar supaya tidak mati penasaran Tentu kalian berempat masih ingat ketika kalian bersama-sama anak buah kalian mengeroyok Pak Kue E Ong dan Tung He Kue E Kalian menghasut orang-orang dusun itu untuk turut mengeroyok sehingga banyak orang dusun tewas Dan di antaranya adalah ayah bundaku Nah, kini kalian harus menebus kematian ayah dan ibuku itu dengan nyawa kalian Tentu saja empat orang itu masih ingat dengan peristiwa yang terjadi belasan tahun yang silam itu Mereka pernah memusuhi dua orang kakek iblis itu yang dahulu meninggalkan mereka sesudah memperoleh Singtong Bahkan di dalam pengeroyokan itu pun mereka gagal, banyak anak buah mereka rewas di tangan dua orang kakek sakti itu Sebelum mereka membantah atau menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketawa Suara itu seperti tikus terjepit, mencicip tinggi Hek Hiat Moko itu sudah maju menghadapi Bilian Sejenak dia berdiri berhadapan dengan Bilian, memandang gadis itu dari kepala sampai ke kaki dan berkali-kali mengeluarkan suara memuji Sungguh pun cebol, Hek Hiat Moko ini memang juga terkenal matuk keranjang dan cabul Semenjak tadi dia sudah tertarik sekali dengan kemunculan Bilian yang demikian jelita, manis dan gagah perkasa pula Dia memandang kagum Seorang gadis muda dan cantik mampu mengalahkan Kui Kok Pangcu, sungguh bukan main hebatnya dan pantas untuk menjadi istrinya Dia memang belum mempunyai seorang istri yang sah Melihat munculnya si cebol yang memandangnya seperti hendak menelan dirinya dengan sinar matanya, Bilian lantas mengerutkan alis Manusia sepotong siapakah engkau dan mau apa memandangku sambil cengar-cengir seperti tikus Bilian sengaja menyebut si cebol sebagai tikus mengingat suara ketawanya yang seperti bunyi tikus mencicip tadi Walaupun dimaki, Hek Hiat Moko tidak marah, bahkan tertawa mencicip lalu menjawab Manis, engkau sungguh cantik jelita dan engkau patut sekali menjadi istriku Meskipun begini, aku masih belum mempunyai istri dan aku adalah Hek Hiat Moko Marilah, nona manis, hentikan amarahmu dan marilah kita menyongsong hidup baru penuh kenikmatan dan Tutup moncongmu yang kotor itu Bilian membentak dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang orang cebol itu Marahlah gadis ini sehingga serangannya amat ganas dan juga cepat sekali Akan tetapi, sebelum menghadapi gadis itu Hek Hiat Moko telah mempelajari gerakan Bilian dan jagoan ini Maklum bahwa gadis itu selain memiliki tenaga sinkang yang mampu menandingi kekuatan Kwi Kok Pangcu Juga mempunyai ginkang atau kecepatan gerakan yang luar biasa, seperti seekor burung yang menyambar-nyambar Karena itu dia sudah bersiap-siap siaga sehingga begitu gadis itu bergerak cepat, dia pun mengerahkan tenaga sinkangnya dan kini kedua telapak tangannya berubah hitam dan tercium bau amis yang memuakan Bilian terkejut dan cepat melangkah mundur menjauhi, akan tetapi Hek Hiat Moko sudah menyerang dengan cepat, kedua tangannya dengan jari terbuka menghantam dada dan muka Bilian mengelak dengan meloncat ke samping, akan tetapi ada hawa busuk yang memuakan menyambar sehingga hampir saja dia muntah Bau itu membuatnya pusing sekali, maka taulah dia bahwa lawan ini tentu memiliki ilmu pukulan beracun yang amat jahat Dia pun segera mempercepat gerakannya dan kini dia berkelebatan mengelilingi lawan, selalu mengelak dan menjauhi kedua tangan yang hitam itu, sambil membalas dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan Hek Hiat Moko mempunyai tingkat kepandayan yang masih lebih tinggi daripada Kwi Kok Pangcu Biarpun gadis itu berkelebatan di sekelilingnya dan mengirim serangan balasan yang mendadak, namun dirinya dengan kedua tangan hitam itu masih dapat bertahan Karena Bilian tidak berani terlampau dekat, takut kalau menjadi pening lantas roboh oleh bau yang busuk, juga karena Hek Hiat Moko pandai melindungi dirinya, maka perkelahian itu berlangsung dalam waktu cukup lama Bagi Hek Hiat Moko sendiri, tidak mudah untuk dapat merobohkan lawannya karena gerakan gadis itu memang terlampau cepat baginya, bagaikan menyerang bayang-bayang saja Sesudah lewat hampir 50 jurus, tiba-tiba saja Hek Hiat Moko mengeluarkan suara mencicip tinggi dan sekarang dari mulutnya juga keluar roboh menghitam yang baunya lebih busuk lagi Bilian kaget sekali ketika disambar oleh hawa busuk yang keluar dari kedua tangan dan dari mulut Lawan itu sengaja meniupkan hawa busuk itu, mengarah mukanya sehingga potlah gadis itu menyelamatkan diri dengan mengandalkan kelincahannya Maklum bahwa dia terancam bahaya, mendadak darah itu mengeluarkan suara melengking yang bukan saja mengejutkan lawan, bahkan mengejutkan seluruh tamu yang hadir di situ Sebab lengkingan itu mengandung getaran yang mengguncangkan jantung mereka Cepat mereka mengerahkan singkang untuk melindungi tubuh bagian dalam Tidak mengherankan kalau suara ini dapat menggetarkan jantung karena gadis itu sudah mengerahkan tenaga hikang yang disebut tek hou hou kang, suara gerengan harimau putih, yang dipelajarinya dari Tung Hek Kwei Yang paling hebat menderita oleh suara gerengan ini adalah hak hiat moko sendiri yang diserang secara langsung Seketika tubuhnya terhuyung-huyung dan cepat dia meloncat ke belakang ketiak bilian menampar mukanya Akan tetapi kagetlah hati iblis ini ketika dia melihat tangan gadis itu tetap saja mengejarnya dan tak dapat dihindarkan lagi Dalam keadaan terhuyung karena pengaruh suara itu, tangan gadis yang terus mengejarnya itu berhasil menampar pipinya Lengan tangan itu dapat mulur dan terus mengejar sehingga tamparannya tepat mengenai sasaran Plak! Pipi itu menjadi matang biru akibat tamparan yang keras dan hak hiat moko langsung menyumpah-nyumpah sambil meludahkan dua buah giginya yang copot Pada saat suara lengkingan gadis itu berhenti, terdengarlah suara melengking yang jauh lebih nyaring daripada yang dikeluarkan bilian akan tetapi lebih parau Hebat, hebat tiba-tiba saja kulana, bangsawan birma yang tadi hanya menonton sambil tersenyum dan matanya memandang kagum kepada bilian Kini sudah berada di hadapan gadis itu Bilian memandang penuh perhatian dan dapat menduga bahwa tentu orang ini adalah seorang asing, dapat dilihat dari pakaiannya dan sorban di kepalanya Pergilah engkau, orang asing Aku tidak mempunyai urusan denganmu bentak bilian Hatinya marah bukan main karena tidak disangkanya, setelah berhasil menemukan empat orang musuh besarnya Ternyata di tempat itu terdapat banyak sekali orang pandai yang membedala empat orang musuhnya itu Tetapi orang asing yang anggun dan berwibawa itu hanya tersenyum Sepasang matanya yang lebar itu mengeluarkan sinar aneh yang membuat bilian merasa ngeri Nona, tidak baik menurutkan perasaan amarah Kenapa kita tidak bersahabat saja dan bicara dengan baik-baik? Namaku Kulana, Nona, dan aku pernah menjadi seorang pangeran di kerajaan Birma Seorang bangsawan yang tidak suka akan kekerasan Nona yang baik, bolehkah aku tahu siapa nama Nona yang terhormat? Terjadi keandahan pada diri bilian Tiba-tiba saja semua kemarahannya lenyap dan dia menjadi lemas, tertarik oleh sikap manis itu, lalu seperti di luar kesadarannya sendiri dia pun membalas penghormatan Kulana yang membungkuk padanya dan menjawab dengan suara halus Aku bernama Cu Bilian Cu Bilian, sebuah nama yang indah sekali dan sungguh pantas kalau nama itu dirubah menjadi Nyonya Kulana Tidakkah kau juga berpendapat demikian, Nona Bilian? Terkejut hati Bilian mendengar ucapan yang halus namun jelas bermaksud tidak sopan itu Akan tetapi dia lebih terkejut lagi ketika dia mendapatkan dirinya sendiri mengangguk membenarkan Seketika dia pun dapat menduga bahwa tentu ada kekuatan aneh yang memaksanya agar bersikap lunak Maka dia pun cepat mengeluarkan suara melengking, mengerahkan hikangnya sehingga kekuatan sihir yang dilakukan Kulana dan yang telah mempengaruhi dirinya tadi seketika membuyar Kulana adalah seorang yang pandai sihir, terutama dalam hal menguasai segala macam lar Kekuatan sihirnya tadi telah membuat Bilian menjadi lembut dan lemah Akan tetapi setelah kekuatan itu buyar oleh lengkingan Bilian Gadis ini sadar sepenuhnya bahwa dia tadi telah memperlihatkan sikap yang tidak sewajarnya Marahlah dia karena sudah yakin bahwa orang Birma di depannya ini tadi memergunakan sihir Tak perlu banyak cakap, minggirlah bentaknya Dia pun menerjang ke depan, mendorong dengan kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga singkangnya Serangan ini hebat bukan main dan angin besar menyambar ke arah Kulana Akan tetapi orang ini tenang-tenang saja, merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lututnya sampai hampir berjongkok Lantas dia pun mendorongkan kedua tangannya ke depan, menyambut serangan Bilian Des! Hebat sekali pertemuan tenaga ini karena Bilian tadi telah mengerahkan sebagian besar tenaganya Sehingga akibatnya, tubuh Kulana bergoyang-goyang akan tetapi Bilian juga terpaksa mundur dua langkah Diam-diam dadis ini terkejut sekali Tidak disangkanya orang asing ini bahkan lebih kuat daripada semua lawannya tadi Juga Kim San ketua Kui Kok Pang yang tadi memandang rendah orang Birma itu, kini terbelalak kagum dan mukanya berubah merah Baru dia tahu bahwa orang Birma itu selain kaya raya, juga ternyata mempunyai ilmu kepandayan yang agaknya jauh lebih tinggi daripadanya Terima kasih telah menonton!